Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto berpesan kepada semua prajuritnya untuk terus meningkatkan profesionalitas. Hal itu disampaikan Hadi di tengah perayaan hari ulang tahun ke-76 TNI, selasa tanggal 5 Oktober tahun 2021. Tingkatkan terus profesionalisme dan kemanunggalan dengan rakyat, bersatu, berjuang kita pasti menang untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, ujar Hadi dalam keterangan tertulis Puspen TNI. Selain itu, Hadi juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, pengorbanan, dan pengabdian tulus yang diberikan semua prajurit TNI. Profesionalisme dan pengabdian tentara nasional Indonesia adalah bukti kesetiaan prajurit TNI untuk bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, katanya. Ia menambahkan kesetiaan prajurit TNI dalam melaksanakan tugas menghadapi berbagai ancaman yang semakin kompleks diwujudkan dengan tugas mengawal dan menjaga perbatasan. Kemudian pulau-pulau terdepan, hutan dan gunung, serta samudera, dan angkasa raya yang luas sampai dengan ruang isolasi dan perawatan saudara-saudara yang terpapar COVID-19, terang Hadi. Dalam memperingati hat ke-76 TNI, pelaksanaan upacara digelar di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Presiden Joko Widodo bertugas sebagai Inspektur Upacara. Peringatan kali ini dilakukan secara langsung setelah pada tahun lalu digelar secara daring akibat pandemi COVID-19. Sebelumnya, Hadi juga memimpin upacara ziarah nasional dan prosesi tabur bunga di Taman Makam Pahlawan, TMP, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin, tanggal 4 Oktober 2021, sore. Kegiatan tersebut juga dihadiri Kepala Staff Angkatan Laut, KSAL, Laksamana TNI Yudho Margono, Kepala Staff Angkatan Udara, KSAU, Marsikal TNI Fajar Prasetyo, dan Wakil Kepala Staff Angkatan Darat, KSAD, Ledjen TNI Bakti Agus Fajari. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!